Wisuda pelepasan 87 pelajar SMK Senagma Muhammadiyah Tanjung Ano Medan mendapat perhatian dari pimpinan wilayah dan pimpinan Majelis Dik Dasmen wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya berkaitan dengan persoalan pembangunan karakter dan akhlak menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian. Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara Kamal Basri Siregar dan Wakil Ketua Majelis Dik Dasmen Hasan Basri pada pelaksanaan Wisuda 87 pelajar SMK Muhammadiyah Tanjung Ano Medan. Wisuda mengambil tema dengan iman dan takwa kita wujudkan, mimpi-mimpi dan rencana masa depan, berlangsung meriah dan haru. Karena pelajar setelah mengikuti proses pendidikan selama 3 tahun akan menghadapi dunia kerja dan dunia industri atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Wakil Ketua Majelis Dik Dasmen PW Muhammadiyah Sumatera Utara Hasan Basri dalam wawancara khusus dengan jurnalist TV Mumas Larifai memberi apresiasi atas terlaksananya Wisuda untuk 87 pelajar angkatan ke-44. Di usia senagma yang sudah cukup tua itu perlu dilakukan beberapa hal agar lulusan yang dihasilkan bisa lebih baik seperti harapan semua orang. Ada tiga tantangan penting yang harus diperhatikan. Yakni, tantangan dalam menyiapkan karakter dan ahlak pelajar. Ini menjadi kunci yang penting. Kedua, narasi atau ilmu pengetahuan dan skill atau kemampuan. Ketiga, komponen ini perlu dipersiapkan kepada anak didik agar mereka tidak kehilangan kesempatan masa depan. Hasan Basri, Wakil Ketua Majelis Dik Dasmen PW Muhammadiyah itu mengingatkan perlu diperhatikan komponen lain, yakni 3C dalam mengembangkan dunia pendidikan, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Kita sebagai Majelis Dik Dasmen khususnya di Perselikatan Muhammadiyah ini pertama mengapresiasi. Kegiatan hari ini melepas para siswa kita, alumni yang ke-43, ke-44, ya. Jadi tentu banyak hal yang harus kita evaluasi. Pendidikan ini kan punya tantangan masa depannya, terutama kepada siswa. Kalau kita lihat tantangannya itu, pertama karakter, ahlaknya, inilah yang harus dicermati. Karena kalau ini tidak dicermati, setiap apapun ini akan terlalu juga. Yang kedua, narasi, ya, kalau ini mempertahankan. Dan yang ketiga adalah skill, ini tantangannya. Ketika hal ini kalau tidak disiapkan dengan berbagai strategi, tentu anak-anak kita akan kehilangan kesempatan untuk berkompetisi. Masa depan mereka bisa jadi sulit menghadap umum yang akan mereka lakukan. Jadi saya melihat ada empat C ya, empat C ini ya, yang harus dibangun kepada anak-anak. Pertama, kreativitas. Jadi anak-anak didorong untuk kreatif. Jangan diberi ilmu pengetahuan itu dalam bentuk informasi, tapi dalam bentuk problem solving strategi. Yang kedua, kritis thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis ini jangan dicekoki. Jadi dia diberi kesempatan untuk menganalisa apa yang kita sampaikan. Ini strateginya agar kualitas tamatan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi. Harapan lain disampaikan oleh Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Kamal Basri Siregar. Kamal berharap agar SMK Senagma dapat terus berbenah dan menjadi salah satu amal usaha pendidikan unggulan milik Muhammadiyah di Sumatera Utara. Sherful Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan Sumatera Utara.